Halo guys, kembali lagi di channel SK21 Jadi pada video tutorial game platformer dengan Construct 3 ini Kita akan membahas cara membuat animasi dan movement untuk player atau karakter utama dalam game Kalian bisa menggunakan Construct 3 ataupun Construct 2 untuk mengikut tutorial ini ya Dan aku izin promosi bentar buat kalian yang pengen bikin game maupun media pembelajaran Dan untuk tugas atau project dengan Construct 3, Godot, Unity, maupun Adobe Animate Bisa banget buat mempercayakan project kalian ke SK Project Untuk harganya murah banget mulai dari 100 ribuan aja Dan tentu menyesuaikan tingkat kerumitan project yang akan dibuat Untuk yang berminat bisa tanya-tanya dulu melalui nomor WhatsApp SK Project yang ada di deskripsi ya Oke, tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke video tutorialnya guys Oke, jadi langsung saja kita masuk ke browser untuk masuk ke Construct 3 ya Jadi Construct 3 ini gratis, disini gue menggunakan free edition aja Dan untuk berbayarnya itu juga murah, cuma 100 ribu aja per bulannya Oke, langsung saja kita klik new disini Kemudian untuk projectnya kita kasih nama SK Platformer juga aja Kemudian untuk presetnya kita gunakan 720p landscape Dan untuk orientationnya landscape, kemudian start widthnya start width event sheet Kemudian klik create ya Oke, setelah itu kita zoom minas terlebih dahulu Oke, kemudian kita tambahkan lantai ya untuk sprite Terus kita kasih nama lantai gitu aja Klik enter Kemudian kita kasih warna, misal disini warna ijo Kemudian klik X Setelah itu kita kasih ke bawah Disini jadi untuk, ya Lantai aja kayak Untuk player menapa gitu lah Oke, jadi ya nanti bakal dihapus sih Untuk tutorial-tutorial selanjutnya Oke, kemudian Setelah itu kita tambahkan behaviors Klik add new behavior Lalu pilih solid Kemudian klik add Kemudian klik X Setelah itu kita tambahkan sprite player ya Kita klik kanan insert new object Pilih sprite Kemudian kasih nama player gitu aja Lalu klik insert Klik bebas disini Kemudian klik kanan disini Import frames Lalu pilih from strip ya Disini ada strip files Yang udah aku dapetkan dari website Apa nanti bakal tansun-tansumin Textnya di bawah Oke, kita kasih yang pang idle ini ya Kemudian Untuk horizontal dan verticalnya Nanti bakal menyelesaikan otomatis Kemudian pastikan centang di replace entire animation ini ya Kemudian klik import Setelah itu Kita coba klik di collision polygon ini Oke, jika udah benar Semuanya Kita klik di bagian crop Kemudian pilih to Klik crop terlebih dahulu Lalu pilih apply to animation Kemudian pilih yang ini Edit image point Kemudian klik kanan di origin ini Quick assign Lalu pilih yang middle Kemudian klik kanan lagi Lalu pilih apply to wall animation Oke, jadi nanti animasinya semua bakalan Sama untuk Apa ini Origin point dan juga polygonnya Sepnya ya Oke, setelah itu kita kasih nama Ini nama animasinya adalah Animasi idle Oke, dan untuk speednya kita kasih 4 Kemudian untuk loopnya kita centang ya Jadi animasinya bakal berulang Kemudian kita berbesar sedikit Selanjutnya Kita akan menambahkan behavior platformer Agar player ini bisa digerakkan menggunakan keyboard ya Dengan cara klik pada behaviors Lalu pilih add new behaviors Kemudian pilih platformer Oke, pilih platform Oke, kemudian Kita coba play Oke, ketika kita play Maka layarnya bisa digerakkan Maju Kemudian loncat Tapi Masih ada beberapa yang kurang Yaitu lempatannya itu kurang tinggi Dan ya terlalu flat gitu lah Jadi kita akan mencoba untuk adjust di bagian platformnya Kita klik di bagian player Untuk max speed kita kasih 330 Akselerasi dan deklarasi Biarkan Kemudian jump strengthnya kita kasih 850 Kemudian gravity kita kasih 2000 Kemudian max fall speed kita kasih juga 2000 ya Ini settingan yang biasa aku gunakan Untuk membuat game platformer Bagi kalian yang pengen adjust sendiri Boleh banget untuk mengoptimasi angka-angka disini ya Kemudian kita klik play Dan hasilnya seperti ini Jadi lompatannya itu lebih tinggi Dan lebih cepat untuk mendaratnya ya Jadi Lebih fleksibel untuk player Oke, kemudian kita Bikin animasinya ya Jadi kayak Ya ini kan gak ada animasinya Cuman diem tapi Animasinya diem tapi Bisa digerakkan Jadi kita kasih animasi loncat Animasi lari Dan animasi double jam juga Oke, caranya kita masuk ke event sheet Kemudian klik add event Sebelumnya kita Klik kanan terlebih dahulu Insert new object Lalu insert namanya keyboard ya Keyboard Kemudian klik insert Setelah itu di bagian add event sheet Add event Keyboard Lalu on keypress Klik disini Kemudian pilih kanan Track arrow ya Down Add action Player Lalu pilih set mirror State nya not mirror ya Karena player nya Awalnya kan menghadap ke kanan ya Jadi ketika kita Klik tombol kanan Maka player nya itu Tidak mirror Kemudian jika kita Klik tombol kiri Maka player nya mirror Dengan cara ini aja Di control Sambil di control ini Kayak Ya kayak kopas gitu lah Kemudian ini On key nya Kita ganti kiri Kemudian Set mirror nya Kita ganti mirror Oke Setelah itu kita Coba play Terlebih dahulu Oke jadi kita Klik kanan Maka Biasa Ketika kita ke kiri Maka Player nya akan Mirror ya Oke seperti itu Oke setelah itu Kita tambahkan Animasi nya Animasi untuk Run dan juga Jump ya Caranya Di bagian sini Kita double klik Lalu Klik kanan disini Lalu pilih Add animation Lalu kita rename Kita kasih namanya Menjadi jam Dan disini Kita klik kanan Import frames From strip Setelah itu Pilih yang Pang Jam Pang jam Kemudian klik Import Kemudian Kita klik disini Udah bener Semua apa belum Oke juga udah bener Kita crop aja Kemudian kita klik disini Lalu Apply to animation Dan di Bagian origin point Kita klik kanan Seperti tadi Quick assign Lalu pilih middle Kemudian klik kanan lagi Lalu pilih Apply to wall animation Oke Kemudian kita tambahkan Animasi lagi Yaitu animasi Namanya run Atau lari Kemudian klik kanan disini Import frames From strip Kemudian pilih Pang run Kemudian klik import Lalu Seperti tadi Kita cek terlebih dahulu Untuk polygon point nya Koalisan polygon nya Kemudian Jika udah bener Kita crop Kemudian disini Kita klik Apply to animation Origin point Klik kanan Quick assign Middle Klik kanan lagi Lalu pilih Apply to wall animation Oke Jika sudah Kita klik X Setelah itu Di bagian event Kita klik Add event Lalu klik Player Lalu pilih Platform On Jam Di bagian on jam ini Klik Add action Klik player Kemudian set animation Lalu pilih Jam Jadi ketika Platform nya nanti Atau player kita Itu sedang Jam Atau sedang Loncat Maka animasinya Akan menjadi animasi jam Seperti itu Kemudian kita klik Add event lagi Lalu klik player Kemudian klik Platform is on floor Is on floor Atau lagi di bawah Atau di tanah Lagi menapa gitu Kemudian klik Add another condition Player Is moving Player is moving Oke Kemudian Artinya itu Player sedang Berjalan Atau sedang Berlari Kemudian klik Add action Lalu player Pilih set animation Lalu pilih run Kemudian klik done Oke Kemudian kita klik Control disini Kemudian kita Invert di bagian Is moving Kemudian untuk Set animation nya Kita ganti Idle Jadi ketika Player itu Di tanah Tetapi dia Tidak bergerak Maka animasinya Akan menjadi Animasi Idle Oke Langsung saja Kita coba Oke Ketika kita ke kanan Maka player nya berlari Ke kiri Berlari ke kiri Dan loncat Animasi loncat Seperti itu Oke Setelah itu kita akan Menambahkan Double jump Sebenarnya bisa Kita gunakan disini Kita klik Klik centang disini Bisa kita double jump Jadi hasilnya Seperti ini Tetapi Aku gak pengen Kayak Ya Gitu aja Terus Maksudnya Animasinya itu Gak ganti Cuman animasi jam Yang di double Atau Dua kali Jadi Aku aktif Non aktifkan aja Platform double jump ini Lalu Kita tambahkan Untuk animasi Double jump nya Klik kanan Add animation Klik kanan lagi Rename Double jump Oke Klik kanan disini Import frames From strip Kemudian pilih Punk double jump Lalu klik import Kemudian Kita cek Untuk collision nya Kalau sudah benar Nah enaknya di Apa namanya Construct 3 Dibanding konstruct 2 Itu collision nya itu Otomatis guys Jadi Lebih cepat Untuk mengerjakan project Kemudian kita Klik crop aja Klik disini Lalu pilih Apply to animation Dan di bagian Edit image point Kita Klik kanan disini Klik assign Pilih yang middle Kemudian klik kanan lagi Lalu pilih Apply to wall animation Oke Sudah klik X Setelah itu Untuk Mengaktifkan double jump Di event sheet Kita gunakan Yang namanya Keyboard Terlebih dahulu Keyboard Lalu on keypress Ganti on keypress nya Jadi Atas ya Atau up row Click down Setelah itu Tambahkan lagi Kondisi baru Namanya Player Itu tidak Di Tanah ya Platform is on floor Lalu di invert Oke Setelah itu Kita Add action Player Set animation Double jump Kemudian Kita pilih Add action lagi Player Lalu set Vector Y Di bagian platform ini Kemudian Kita kasih Minus Tutup kurung Kurung buka Save Atau karakter itu sendiri Lalu platform Titik Jump strength Dikali 3 per 4 Dan tutup kurung Tutup buka Oke Kemudian Click down Jadi Ketika Platform itu Tidak di Tanah Atau sedang Dalam kondisi Jump Dan kita Mengklik Atas lagi Maka Animasinya Akan di Double jump Dan Platform itu Akan Naik ke atas Sebesar 3 per 4 Dari jump strength Yang kita kasih 8.150 Kemudian Kita klik Play disini Oke Kita klik Nah Seperti itu Hasilnya Tetapi disini Masih ada bug Yaitu Jika kita Double lagi Double lagi Double lagi Itu Player nya masih Bisa Double jump Terus Tanpa harus Ada jeda Jadi Ini malah Lebih dari Double jump Tapi Banyak jam Oke Jadi kita akan Mengatasinya Dengan cara Kita tambahkan Instance variable Terlebih dahulu Di bagian Player Dan kita kasih Namanya Double jump Untuk initial value Biarkan 0 Dan tab nya Juga number Dan klik ok Setelah itu Di bagian Event sheet Kita tambahkan Disini Klik kanan Add another condition Player Kemudian Is Compare Instant variables Double jump Number Equal to Zero Atau 0 Dan klik Done Setelah itu Di bagian Player Kita set Oh sebentar Kita tambahkan Satu behavior lagi Untuk player Yaitu Behavior Timer Yang timer Ini Kemudian klik Add X Kemudian Click it Di bagian Player Klik Start timer Kemudian Untuk durasi Durasi Mungkin 3 detik Atau 2 detik Kemudian tag Kita ganti Menjadi Double jump Double jump Setelah itu Klik add event Klik player Lalu pilih Is timer running Kita ganti Tag nya menjadi Tag double jump Dan klik Add action Player Kemudian Set value Double jump Ini ganti menjadi Satu Kemudian Add event lagi Di bagian Player Kemudian Pilih yang On timer Nah ini Ganti tag nya menjadi Double jump Lalu Add action Player Set value To 0 Oke Jadi untuk penjelasannya Seperti ini Ketika kita klik Atas pada saat Platform nya Tidak di bawah Maka akan terjadi Double jump Kemudian Start timer Selama 2 detik Nah selama 2 detik Ini maka Variable double jump Itu menjadi 1 Maka double jump Tidak bisa digunakan Karena double jump Sarannya harus 0 ya Kemudian ketika Timer nya itu selesai Double jump Di set 0 Jadi double jump Bisa digunakan lagi Jadi seperti ini Hasilnya Kita klik ke atas Sebentar Nah maka bisa Double jump Selama 2 detik Kita tidak bisa Double jump Nah seperti ini Oke bisa Nah ini tidak bisa Karena belum 2 detik Jadi kita harus Menunggu 2 detik Untuk mengaktifkan Double jump Terlebih dahulu Oke Jadi itu dulu Untuk video Kali ini Yaitu tentang Bagaimana Menggunakan animasi Dan juga movement Untuk player Di bagian platformer Terus selanjutnya Kita akan membahas Tentang Tile set Jadi kita akan Leveling Atau Mendesain level Untuk platform Jadi Pokoknya Ikutin terus aja Videonya Sampai selesai Oke sekian Dari SK21 Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like Subscribe dan komentarnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh